Konser musik menjadi salah satu kegiatan andalan yang mengisi Pekan Raya Jakarta dan untuk mengetahui kondisi ataupun suasana di Jakarta Fair kami sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Duinanda di Kemayoran Jakarta Pusat selama sore. Adi siapa saja line up pengisi acara ataupun musisi yang akan tampil malam nanti di Jakarta Fair. Pertanyaan siapa musisi yang akan tampil yang akan ada di PRG sekitar mulai pada pukul 7 nanti adalah jawabannya adalah slang Rivana. Nah Rivana mungkin saya akan mengajak Anda untuk mengetahui ini Rivana beberapa saat sebelum misalnya slang ini salah satu Indonesia yang mungkin lagu-lagunya pun kita juga sering nikmati ya. Kalau saya menikmati lagu slang jaman jaman. Di belakang saya ini nampaknya masyarakat ini sudah mulai mengantri ya dari sejak sore hari tadi. Dan memang ini rata-rata yang datang pada malam hari ini adalah fans slang atau slangers yang memang mereka jauh-jauh tidak hanya dari Jakarta ya ataupun Jabodetabek. Mereka juga berasal dari luar Jabodetabek khusus datang ke PRG ini untuk menyaksikan idola mereka tampil pada pukul 7 malam nanti. Jadi kalau ngomongin tiket Rivana sebenarnya kalau misalkan Anda bertanya-tanya gitu ya berapa tiket konser yang ada di PRG ini Anda cukup membayar tiket Rp80.000 saja untuk kategori reguler. Tapi kalau misalkan Anda ingin tiket VIP ini harganya sekitar Rp400.000 di sana. Dan memang untuk konser di PRG ini memang sangat menarik ya karena memang sudah digelar dari awal Pekan Rai Jakarta dimulai yaitu pada tanggal 14 Juni lalu ini sudah digelar. Kalau kita melihat begini line-up-line-up yang disediakan oleh pihak PRG pun juga sebetulnya cukup menarik dari hari pertama hingga hari terakhir nanti. Bahkan tiga hari lalu grup musik Black and the Essential juga tampil. Kemudian hari Jumat tanggal 28 juga ada Raisa. Jadi ini line-up-nya cukup menarik sekali dan salah satu gelaran konser menurut saya most anticipated ya. Jadi Anda juga harus datang ya ataupun masyarakat luas ataupun masyarakat yang tak baik. Ini bisa nih salah satu referensi untuk seluruh seruan bersama saya untuk menonton konser di gelaran PRG. Karena kita tahu PRG ini sebenarnya itu tidak hanya banyak sekali barang-barang yang promos seperti kuliner ataupun perabotan rumah tangga dan juga kronis. Namun Anda juga bisa menyaksikan konser. Dan mungkin saya akan menyatakan di sebelah kanan saya Rifana. Di sebelah kanan saya Rifana ini memang banyak sekali masyarakat yang nampaknya sedang duduk-duduk untuk menikmati santap malam. Sebelum nanti melakukan ataupun menyaksikan gelaran konser flank yang akan dibuka pada pukul, open gate-nya dibuka pada pukul setengah tujuh malam. Dan untuk suasananya di PRG ini pada hari minggu ini memang cukup rame karena PRG ini sendiri tadi sudah buka dari pukul 10 pagi hingga nanti pada pukul 10 malam. Dan untuk tiket masuk ke PRG-nya sendiri ini di luar tiket konser ini tiketnya pada weekend adalah 60 ribu rupiah. Ini rame banget Rifana kalau boleh saya gambarkan karena ini pas banget tanggal gajian ya. Orang-orang pada belajar saya pun juga tadi nggak mau kalah saya sudah muter-muter sebelum nanti saya ingin seru-seru di konser flank pada pukul 7 malam nanti. Dan kalau misalkan apa yang menarik klien konser sebetulnya disini adalah sesuai hobi saya Rifana kulineran. Karena disini banyak banget kuliner yang mungkin tidak hanya kuliner Indonesia tapi juga ada kuliner-kuliner unik seperti kuliner dari Betawi juga ada. Kemudian kuliner-kuliner dari internasional ya seperti Gintang itu juga ada Rifana. Nah jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk datang ke PRG di hari Minggu ini. Karena ini PRG bisa sampai jangkul masih cukup panjang dan berhubung saya sudah menyiapkan sidangan untuk sebelum nanti konser ini saya menyiapkan energi di sini. Nanti saya jika-jika ya Rifana untuk menikmati konser flank. Dan saya sudah tidak sabar untuk menyantap 2 cemilan saya itu adalah bola ubi dan satunya adalah telur. Jadi ini makanan yang dari kecil saya makannya dan ada di PRG. Jadi ini bisa menjadi salah satu rujuan bagi Anda juga untuk kuliner-kuliner dan nanti akan beraturan di konser. Kembali kepada Rifana. Oke Adi kayaknya seru banget saya slanker saya akan pertimbangkan karena terlalu manis untuk melewatkan slank malam nanti di PRG. Dan juga jajanan-jajanan kayak kerak telur dan selendang mayang. Saya akan ke sana nih setelah siaran. Terima kasih informasinya produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda dari Jakarta Fair. Selamat bertugas kembali dan selamat menikmati kemeriahan dan nonton konser slank.